Intro Hamparan sampah, batang, dan ranting kayu terlihat sepanjang 3 km di pesisir pantai laut desa Blangnibong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Dan ini dapat menghalangi aktivitas nelayan di sekitarnya. Sampah ini diduga berasal dari daerah aliran Sungai Krumpase. Udin, salah satu nelayan di kawasan tersebut menyebutkan sampah-sampah ini berasal dari muara Sungai Krumpase setelah adanya pembangunan tanggul batu gajah di babah Sungai Krumpase, tepatnya di desa Kuta Gelumpang beberapa tahun lalu, sehingga sampah tersebut terbawa oleh ombak laut ke wilayah pesisir pantai di Blangnibong. Tumpukan sampah tersebut membuat aktivitas melaut para nelayan terganggu dan mempengaruhi hasil tangkapan. Kalau saya dan masyarakat di sini sangat mengharap batu yang sebelah sini harus dibikin lagi. Agar bibir pantai di sini nggak tercemar lagi. Yang tercemar, sekitar 3 kilo lah, ada 10, 2 kilo setengah. Harapan kami di sini yang nelayan, harap dibikin kembali itu tanggul batu gajah. Sementara Sekretaris Desa Blangnibong mengatakan, kondisi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Dirinya berharap pihak pemerintah setempat dapat melihat keluhan masyarakat nelayan yang ada di samudera. Kondisi ini sekitar 7 tahun yang lalu. Saya pernah bertanya kepada masyarakat yang paling tua di sini, masyarakat nelayan, keadaan seperti ini dulu nggak pernah terjadi. Ini keadaan ini baru-baru ini setelah penimbunan batu gajah yang di daerah Puta Gelumpang, muara Sungai Pasir. Sebab saat pembuatan itu sebelah dibuat, sebelah barat yang seharusnya sebelah timur sekali lagi juga harus dibuat. Banyak pemerintah membuka mata hati mereka, melihat keluhan daripada kita, para nelayan, bayi nelayan yang mencari ikan di laut, untuk nelayan yang menggunakan tangguh, kalau istilahnya dalam bahasa Aceh, semua. Dari Aceh Utara, tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.